Pendekar bunga jilid 3. Cepat-cepat bin Ansyenie merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Biar bagaimana dia tidak bisa berlaku kurang ajar pada orang yang lebih tua. Siapakah kiasu? Mengapa berada di sini tanya bin Ansyenie? Orang tua itu menghela nafas. Sebelum menyahuti, dia telah merintih dulu untuk mengurangi rasa sakit yang menyerang dirinya. Lalu perlahan-lahan dia menyahuti, aku siau sincing dan telah kena dilukai musuh. Dapat Pienie memeriksa luka kasih orang tua tanya bin Ansyenie tanpa ragu-ragu. Orang tua itu terdiam. Tampaknya dia ragu bukan main. Namun akhirnya dia telah mengangguk juga. Baiklah katanya. Bin Ansyenie telah menghampiri dan memegang nadi di pergelangan tangan orang tua itu. Si Ansyenie kau jadi terperanjat bukan main karena merasakan ketukan nadi dari si orang tua itu tidak beraturan, sebentar cepat dan sesaat lagi lalu perlahan. Tentu saja keadaan demikian menunjukkan bahwa kesehatan orang tua itu dalam keadaan tidak beres. Cepat-cepat bin Ansyenie telah membuka baju orang tua yang dalam keadaan menggelep tak tidak berdaya itu. Begitu baju lelaki tua ini dibukanya. Bin Ansyenie mengeluarkan seruan tertahan. Karena pada saat dada orang tua itu terlihat bekas tapak tangan. Telapak tangan itu berwarna ungu dan jelas sekali. Lagi pula, dada lelaki tua yang mengaku bernama Xiao Xinqing itu telah melesak. Hal ini menunjukkan bahwa penyerangnya yang telah berhasil melukai kakek tua si Xiao itu, tentunya seorang yang memiliki tenaga lekang yang kuat sekali, karena dada kakek tua si Xiao itu sampai melesak. Dan juga di samping kekuatan tenaga dalamnya itu, tentunya orang yang telah meninggalkan telapak tangannya itu pada dada si kakek tua yang tercetak begitu jelas, menunjukkan dia memiliki tangan yang beracun sekali. Apalagi melihat warnanya yang ungu. Dengan sendirinya, mau tidak mau sepasang alis dari Bin Ansyenie jadi mengkerut dalam-dalam. Dia telah mengawasi sejenak luka di dada dari orang tua itu. Inilah pukulan dari Hwe Xinjiang, pukulan sakti berapi kata Bin Ansyenie kemudian dengan suara perlahan sekali. Xiao Xinqing yang rebah tidak berdaya itu telah mengangguk perlahan. B. Benar. Memang aku terluka terkena pukulan dari Hwe Xinjiang katanya dengan suara yang serak. Apakah Sienie bisa menyembuhkan lukaku ini mendengar pertanyaan si kakek tua itu? Bin Ansyenie jadi ragu-ragu. Dia tidak segera menyahuti. Tampaknya pendeta wanita yang sudah lanjut usianya ini tengah berpikir keras. Sampai akhirnya dia telah mengangguk. Aku tidak berani berjanji bahwa aku dapat menyembuhkan lukamu itu, Kiesu, orang pandai. Tetapi aku mau mengusahakannya sedapat mungkin menurut kemampuan yang dimiliki oleh Pienie. Setelah berkata begitu, Bin Ansyenie telah bekerja cepat sekali. Dia telah mencabut pisau kecil dari pinggangnya, dia memblek kulit dada orang tua itu, sehingga darah hitam segera juga mengucur keluar. Dan kemudian membersihkan darah hitam itu, Bin Ansyenie duduk bersilah. Dia menempelkan telapak tangannya pada telapak tangan si kakek tua. Dan pendeta wanita ini telah mengempos menyalurkan tenaga dalamnya. Dengan sendirinya, serangkum tenaga dalam yang halus menerobos keluar dari telapak tangan Bin Ansyenie dan menyelusup masuk ke dalam telapak tangan kakek tua itu. Dengan kera demikian, Bin Ansyenie ingin agar racun yang sudah mengendap itu dapat didorong keluar lagi oleh kekuatan tenaga dalamnya. Dan hawa murni yang memasuki telapak tangan si kakek begitu halus dan panas. Perlahan-lahan dari luka belekan dari pedang Bin Ansyenie pada dada orang tua itu, maka terlihat darah hitam telah mengucur semakin banyak juga. Dan kenudian perlahan-lahan warna darah itu berubah mulai merah. Tetapi Bin An tidak berhenti sampai di situ, dia telah mengempos terus kekuatan tenaga dalamnya, sehingga darah yang keluar dari bekas luka di dada orang itu masih saja mengucur deras. Dan tampaknya Bin Ansyenie juga sangat letih sekali, karena keringat juga telah mengucur deras bukan main dari muka dan sekujur tubuhnya. Tetapi Bin Ansyenie tetap juga tenis mengeluarkan dan menyalurkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya itu. Dia telah mengemposnya. Sampai ketika dia melihatnya bahwa darah benar-benar telah membening dan murni, baru dia berhenti menyalurkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Tetapi tetap saja telapak tangannya itu ditempelkan pada telapak tangan si kakek tua. Karena Bin Ansyenie ingin menyalurkan tenaga murninya pada sekujur jalan darah kakek tua itu, agar dapat disalurkan untuk memulihkan semangat kakek tua itu. Setelah berselang sesaat lamanya lagi, barulah dia menghentikan penyaluran tenaga dalamnya itu. Dia telah mengambil kantong obat-obatannya. Dikeluarkannya beberapa macam obat, dan kemudian membalurkannya pada luka di dada dari si kakek tua itu. Dengan diborahinya obat itu, si kakek merasa nyaman bukan main. Perasaan sakit yang tadinya terlalu menyiksa dirinya telah lenyap. Hampir sama sekali dia sudah tidak merasakan perasaan sakit apa-apa lagi. Dan juga, malah saking tenang dan nyamannya, dia sampai tertidur nyenyap. Dengan sabar, Bin Ansyenie telah menantikan di pinggir si kakek. Karena dia takut kalau-kalau nanti ada orang jahat yang memasuki gua-gua ini dalam keadaan si kakek tengah tidurnyanya begitu. Tentu bisa membahayakan jiwa si kakek tua tersebut. Maka dia tidak pergi kemana-mana. Lama juga kakek tua yang telah lanjut usianya itu tertidur nyenyak. Sampai akhirnya terdengar suara seruan tertahan dari mulutnya, disusul tubuhnya yang telah melompat bangun berdiri dengan sikap yang garang bukan main. Tentu saja Bin Ansyenie jadi terperanjat bukan main. Dilihatnya wajah si kakek sangat garang dan bengis sekali. Pengah menatap ke arahnya. Tubuh Bin Ansyenie jadi tergetar ditatap oleh si kakek tua dengan sorot metu seperti itu. Namun di saat itu juga si kakek tua telah mengenali bahwa Niekowi inilah yang telah menolongi jiwanya dari keracunan yang dideritanya. Dan sorot matanya jadi meredup kembali. Akh dia mengeluh sambil duduk pula. Kukira aku masih dalam pertempuran. Rupanya aku hanya bermimpi saja. Dan berulang kali dia telah menghela nafas. Diluar kesadarannya, ternyata dia telah dapat melompat berdiri dengan sikap yang gagah. Dan ketika dia teringat akan hal itu, membuat si kakek tua ini jadi girang bukan main. Ini, ini oh, sungguh mengembirakan sekali katanya. Dan dia telah cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada Bin Ansyenie. Benar-benar Sienie memiliki tangan Dewi katanya dengan suara berterima kasih. Jiwaku yang sudah lapuk dan tua ini ternyata masih diselamatkan oleh kau. Berulang kali kakek tua itu telah memberi hormat kepada Bin Ansyenie. Sienie kau cepat-cepat menyingkir. Dia tidak mau menerima pemberian hormat dari kakek tua itu. Semuanya itu hanya usaha belaka, Kyesu katanya cepat. Dan yang menentukan adalah Tian, Tuhan, dan ternyata memang Tian menginginkan Kyesu tetap sehat kembali, maka usahaku untuk mengobati Kyesu berhasil dengan baik. Namun aku si tua bangka telah merepotkan kau benar kata kakek tua itu. Sini kau telah tersenyum dengan sikapnya yang sabar sekali. Soal itu tidak perlu Kyesu terlalu pikirkan katanya sabar. Dan ku kira cukup sampai. Di sini saja, kesehatan Kyesu telah pulih sebagian besar. Tinggal mengasoh beberapa hari saja, tentu seluruh kesehatan Kyesu akan pulih semuanya. Setelah berkata begitu, Bin Ansyenye telah merangkapkan sepasang tangannya. Dia memberi hormat untuk pamit. Si kakek hanya diam saja mengawasi. Ketika Niyako itu memutar tubuhnya untuk melangkah keluar dari goa itu, dia juga hanya mengawasi saja. Dan waktu Bin Ansyenye sampai mulut goa, dia telah memanggilnya, tahan tunggu dulu sebentar teriaknya-teriaknya. Bin Ansyenye jadi haran. Dia telah merandek dan memutar tubuhnya. Apakah Kyesu masih memerlukan bantuan ku? Tanya si Niyako dengan sabar. Muka si kakek tua itu jadi tegang. Apakah kau benar-benar menolong ku tanpa mengharapkan sesuatu balasan atas imbalan jasamu? Tanya kakek tua itu dengan ragu-ragu. Mendengar pertanyaan si kakek tua itu, si Niyako telah senyum manis. Kyesu jangan memiliki pikiran yang tidak-tidak. Tenangkan saja hatimu. Dan sebagai seorang yang beribadat dan patuh pada ajaran Buddha, maka dari itu, Pien Ansyenye mana boleh mengharapkan sesuatu balasan atas perbuatan dan bantuan yang Pien Ansyenye berikan itu? Semua itu telah menjadi kewajiban Pien Ansyenye untuk menolong siapa saja yang sedang dalam kesulitan. Tetapi kakek tua Xiao Xinqing itu seperti benar-benar kebingungan. Ini, ini katanya dengan suara yang ragu sekali. Ya, apakah ada sesuatu yang tidak berestanya Pien Ansyenye sambil mengerutkan sepasang alisnya? Tetapi kakek tua itu telah menggelengkan kepalanya berulang kali. Hanya ada satu yang benar-benar membingungkan hatiku kata Xiao Xinqing. Katakanlah Kiesu, kalau memang aku bisa membantu, aku pasti akan berusaha untuk membantu kesulitan Kiesu itu, agar urusan menjadi beres kata Bia Ansyenye dengan suara. Yang sabar. Justeru urus yang membingungkan hatiku itu menyangkut persoalan diri Leniye. Kata si kakek si Xiao itu ragu-ragu. Hah bin Ansyenye jadi kaget setengah mati. Mengapa begitu? Ada urusan apakah yang memiliki sangkut perautnya dengan Pienye? Muka kakek tua Xiao Xinqing tampak berubah tegang sekali. Sekarang kau jawablah yang jujur, apakah pertolongan yang kau berikan kepadaku itu bukan terkandung maksud-maksud tertentu dan hanya pura-pura tanya si kakek tua itu. Mendengar pertanyaan si kakek tua si Xiao yang demikian, hati bin Ansyenye jadi tersinggung. Wajahnya juga telah berubah hebat. Kyesu katanya tidak senang. Kalau memang Kyesu mau menerima pertolonganku itu, tanpa mengucapkan terima kasih, aku telah puas. Tetapi mengapa sebaliknya Kyesu menuduhku yang bukan-bukan? Lagi pula seperti kita lihat sekarang ini, Kyesu terkurung di dalam goa-goa ini, baju Kyesu saja telah robek-robek begitu, Maaf bukan Pien Ansyenye menghina Kyesu tetapi memang. Kenyataannya aku telah melihat sendiri, betapa Kyesu tidak memiliki harta apapun juga. Biar aku mengharapkan imbalannya, tentu Kyesu juga tidak bisa memberikannya. Mendengar nada suara dari si Niekow yang tampaknya tersinggung itu, cepat-cepat si kakek tua Xiao Xinqing telah merangkapkan tangannya. Dia telah memberi hormat. Maaf. Maaf. Bukan begitu maksudku katanya dengan cepat. Maukah Lonye berdiam sejenak lagi di sini untuk mendengar ceritaku? Bin Ansyenye yang telah tersinggung hatinya, jadi tidak begitu gembira. Namun sebagai seorang yang berhati wulas asih dan sangat sabar, maka Bin Ansyenye telah mengangguk. Dia telah duduk untuk mendengarkan cerita dari lelaki tua tersebut. Begini Lonye, sesungguhnya aku dilukai oleh musuhku itu, disebabkan mereka menginginkan sesuatu barang dariku, yang ingin direbut oleh mereka. Itulah sebabnya aku telah terluka demikian. Namun barang yang mereka inginkan itu telah kusimpan baik-baik di suatu tempat, maka tidak mungkin mereka bisa memperoleh benda itu, biarpun akhirnya aku harus binasa, tidak oleh luka ini, tentu oleh usiaku yang telah sangat lanjut sekali. Bin Ansyenye hanya mendengarkan saja, karena dia sendiri tidak mengetahui, entah peristiwa hebat apa yang telah menimpah diri si kakek. Sampai-sampai dirinya Bin Ansyenye telah dicurigai begitu keras. Maka dari itu, maaf Lonye waktu kau menawarkan diri untuk mengobati lukaku. Itu, aku telah menduganya bahwa kau tentu mengharapkan sesuatu dariku dan pura-pura berbuat baik untukku. Tetapi kenyataannya, setelah aku semibuh demikian, kau pamitan begitu saja, dan yang mengherankan lagi, aku telah melihatnya. Lonye bersungguh-sungguh, tidak memperlihatkan perasaan apapun juga, selain perasaan girang telah dapat dan berhasil menyembuhkan diriku. Itulah suatu hal yang sangat menakjubkan sekali. Bin Ansyenye semakin tidak mengerti. Mengapa harus memiliki perasaan begitu, Kiesu tanyanya. Karena semua orang menginginkan pedang bunga yang berada di tanganku menyahuti orang tua itu dengan suara yang tegas. Pedang bunga berseru Bin Ansyenye dengan suara terkejut. Lelaki tua yang sangat lanjut usianya itu telah mengangguk. Ya katanya. Dan aku pun dilukai oleh musuhku karena dia berusaha keras untuk merebut pedang bunga dari tanganku. Tetapi siapa sangka, begitu aku dilukainya, malah aku telah berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sini, sehingga aku dapat ditolong oleh kau. Bin Ansyenye hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Dan kau tentu pernah mendengar perihal pedang bunga itu, bukan tanya lelaki tua. Si Siow itu dengan suara sungguh-sungguh. Bin Ansyenye telah mengangguk cepat. Ya, yang Bin Ansyenye dengar perihal pedang bunga itu, senjata itu merupakan senjata nomor wahid di dalam rimba persilatan. Kembali lelaki tua Siow Sincin itu, telah mengangguk perlahan. Dan dia telah bangkit dari duduknya, sambil katanya, kau tunggu sebentar, Loniye. Setelah berkata begitu, dia melangkah memasuki guava lebih dalam. Waktu dia kembali, dia telah membawa sebilah pedang yang sangat bercahaya sekali, berkilauan, sehingga waktu itu, keadaan di dalam guava itu jadi terang-menerang disebabkan sinar pedang ini. Pedang yang bagus berseru Bin Ansyenye dengan suara yang nyaring, terlihat dia kagum sekali. Siow Sincin telah mengangguk. Ya dia menyahuti sambil mengangguk-anggukkan kepalanya tidak henti-hentinya dan telah menggerak-gerakan pedang pusaka yang ada di tangannya itu. Baiklah Kiesu, ku kira telah cukup banyak waktu ku buang begini saja, aku masih mempunyai banyak urusan yang harus ku selesaikan. Siow Sincin telah berdiam meragu, tetapi kemudian dia telah mengangguk. Apakah Lonie tidak berselera untuk memiliki pedang ini, pedang pusaka tanya Siow Sincin dengan suara ragu-ragu. Si Niekow jadi terkejut. Dia cepat-cepat telah merangkapkan sepasang tangannya. Omitohut. Siancai. Siancai. Janganlah Kiesu mempunyai pandangan begitu rendah pada Pienyekata si Niekow yang tersinggung. Si lelaki Si Siow itu cepat-cepat telah merangkapkan tangannya dan telah menjurah memberi hormat. Bisakah Lonie meninggalkan gelaranmu yang harum tanyanya kemudian dengan suara yang halus. Bin An Sienie ragu sejenak, namun dia telah mengangguk juga akhirnya. Baiklah aku akan menceritakan persoalan ini dari hal yang sesungguhnya. Sebetulnya, aku adalah Chiang Bunjin dari Gobi Yee Pei biasanya Pienyye digelari oleh orang-orang dan sahabat. Sahabat rimba persilatan dengan gelaran Bin An Sienie, hah? Muka lelaki tua itu telah berubah, memperlihatkan perasaan girang bukan main. Kebetulan sekali Lonie. Kebetulan sekali katanya berulang kali penuh kegembiraan. Si Niekow jadi haran. Apa yang kebetulan itu, Kiesu tanyanya tidak mengerti sama sekali. Memang aku sedang mencari orang pandai untuk melindungi pedang pusaka ini kata. Siaw Sien Ching sambil mengacungkan pedang pusakanya itu ke atas. Dan tentunya Lonie bersedia untuk menerima pedang pusaka ini dan merawatnya baik-baik. Mendengar pertanyaan orang, Bin An Sienie telah tersenyum tawar. Menyesal sekali aku tidak bisa meluluskan permintaanmu. Aku sendiri jadi jerik untuk berurusan dengan pedang bunga itu. Karena Pinie telah banyak mendengar perihal pedang itu, yang selalu membawa sial dan kematian buat majikannya. Muka si lelaki tua Siaw Sien Ching jadi berubah. Jadi-jadi benar-benar memang Lonie tidak berselera terhadap pedang ini tanyanya. Ragu. Bin An Sienie menganggup cepat sekali dan juga sikapnya tegas. Ya. Kiesu simpan saja sendiri. Mungkin nanti dibutuhkan oleh Kiesu kata si. Niekou. Sekarang si lelaki Siaw Sien Ching baru yakin bahwa Niekou tua ini bukanlah sebangsa manusia baik-baik. Maka tau-tau Siaw Sien Ching telah menekuk kedua kakinya. Dia telah berlutut memberi hormat. Lonie, aku mempunyai satu permohonan padamu. Kalau kau tidak mau mengabulkannya, tentu aku berlutut dalam keadaan begini, sampai aku menemui kematian. Mendengar perkataan jago tua si Siaw itu, tentu saja Byoan Sienie jadi kaget. Apa maksud dari Kiesu tanyanya bingung dan tidak mengerti. Aku akan berlutut terus dalam keadaan demikian kalau memang Lonie tidak mau untuk menerima pedang pusaka ini sebagai hadiah dariku. Tetapi baru saja Siaw Sien Ching berkata sampai di situ, Bin An Sienie telah mengulap-ulapkan tangannya. Jangan berkata begitu, biarpun Kiesu mendesak bagaimana hebatnya, tetap saja Byoan Sienie menolaknya dengan keras, karena menurut pandangan mata Byoan Sienie, bahwa seorang dengan memiliki pedang bunga itu, pasti akan menghadapi banyak kerintangannya. Itulah sebabnya. Pianie pikir, ada baiknya jika memang Pianie tidak menerima pedang itu, dengan begitu, dengan begitu, kesulitan yang akan menimpah diri Pianie jadi tidak ada. Tetapi di saat itulah muka orang Siaw Sienie tersebut jadi berubah hebat. Karena dia telah melihatnya, betapa si Niekow tua tetap dengan pendiriannya tidak mau menerima pedang pusaka tersebut. Benar Lownie tetap tidak mau menerima pedang ini tanyanya lagi. Si Niekow telah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ramah. Baiklah kata Siaw Sien Ching dengan suara yang dingin. Kalau memang Lownie tetap tidak mau menerima pedang bunga ini, biarlah pedang ini yang akan membuntungi batang leherku. Dan setelah berkata begitu, sengaja Siaw Sien Ching menggerakkan pedang di tangannya itu akan menebas batang lehernya sendiri. Dia memang telah nekat. Karena Siaw Sien Ching merasa berputus asa pada pendirian si Niekow. Dia telah melihatnya, bahwa hari ini dia merasa cocok dan telah menemui orang yang sesuai untuk memegang pedang pusaka ini. Dia bernafsu sekali untuk menyerahkan pedang pusaka yang menjadi rebutan tokoh rimba persilatan itu kepada Bin An Sien Niekow. Tetapi celakanya, justru Bin An Sien Niekow adalah seorang Niekow, yang sudah menjauhkan diri dari urusan keduniawian, maka dia tidak mempunyai selera untuk memiliki benda pusaka seperti bunga itu. Dan disebabkan putus asa, maka Siaw Sien Ching telah berpikir, kalau memang dia membunuh diri dengan pedang itu tentunya si Niekow akan menyesal dan akhirnya akan mengambil pedang itu untuk disimpannya. Tetapi di saat pedang itu meluncur cepat sekali ke batang leher dari Siaw Sien Ching, di saat itulah dengan cepat sekali si Niekow Bin An Sien Niekow telah bergerak. Lengan jubahnya telah bergerak mengibas pedang yang tengah menyambar ke arah batang leher Siaw Sien Ching. Gerakan yang dilakukan oleh Bin An Sien Niekow sangat cepat sekali. Lengan baju yang mengandung tenaga dalam itu melibat pedang pusaka itu. Dan sekali gentak, Sien Niekow telah berhasil menahan melajunya pedang itu. Tahan teriak Bin An Sien Niekow. Siaw Sien Ching menahan meluncurnya pedang itu. Wajahnya tampak berseri-seri waktu dia bertanya, apakah lo Niekow telah merubah pikiran? Dan mau menerima pedang ini sebagai hadiah dari ku tanyanya. Bin An Sien Niekow telah mengerutkan sepasang alisnya, lalu tanyanya, sebetulnya apa maksud dari Kiesu? Siaw Sien Ching telah tersenyum. Usia ku sudah terlalu lanjut, dan orang-orang di dalam rimba persilatan terlalu banyak yang mengincar pedang ini, maka dari itu aku memang merasakan bahwa aku sudah tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan terus. Mau tidak mau aku mencari seseorang yang mau menyimpan pedang ini baik dan melindunginya agar tidak jatuh di tangan orang jahat. Tanda petik. Dan setelah berkata begitu, Siaw Sien Ching menghela nafas panjang. Tampaknya dia sangat berduka sekali. Dan Bin An Sien Niekow jadi sangsi bukan main. Dia berdiam diri sejenak, dan kemudian telah berkata dengan suara ragu. Baiklah, kalau memang begitu juga yang menjadi persoalannya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Cuma terus terang ku katakan, bahwa pedang ini jika disimpan oleh Pien Niekow, maka akan Pien Niekow simpan di sebuah tempat yang sukar diketahui orang. Satu kalipun tidak akan Pien Niekow pergunakan. Bagus berseru Siaw Sien Ching dengan suara yang nyaring. Dan nanti kalau memang Lonie sudah bertemu dengan seseorang yang Lonie rasa cocok sebagai pewaris pedang ini, dapat Lonie serahkan kepadanya. Si Niekow telah mengangguk mengerti. Maka terjadilah serah terima pedang pusaka pedang bunga itu. Untuk selanjutnya pedang bunga berada di tangan Bin An Sien Niekow. Sedangkan, orang tua itu dengan senang hati telah berlalu. Wajahnya berseri-seri, karena dia merasakan seperti terlepas dari suatu tanggung jawab yang sangat berat sekali. Sedangkan Bin An Sien Niekow sendiri selanjutnya mengalami gangguan yang tidak kecil. Karena setiap harinya, sejak dari peristiwa itu, dia selalu dikejar-kejar oleh jago-jago rimba persilatan. Dan setiap kali pula, ada-ada saja jago-jago rimba persilatan yang memiliki kepandaian lumayan tingginya telah berusaha untuk merebut pedang itu. Keruan saja hal tersebut membuat Bin An Sien Niekow jadi kaget sendirinya. Bukan main terkejutnya dia memperoleh kenyataan bahwa pedang bunga itu membawa suatu malapetaka yang bukan main hebatnya. Dan juga memang suatu saat memang Bin An Sien Niekow terlalu hebat menerima serbuan dari orang-orang rimba persilatan. Malah sampai pernah sampai 20 lebih dari jago-jago rimba persilatan telah mengepunggo B.Y.P. Namun berkat kepandaian dari Bin An Sien Niekow yang bukan main tingginya, dengan sendirinya dia dapat mengusir dan menghadapi jago-jago itu. Dan juga di antara ke-20 jago-jago yang datang menyerbu itu, ada beberapa orang yang telah dapat dibinasakan oleh Sien Niekow. Di antaranya termasuk orang Siong, dan semua itu akhirnya ternyata orang Siong tersebut adalah ayah dari Ong Penghin. Itulah buntut dari persoalan dendam yang membara di hati Ong Penghin. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang hal ini telah membuat Ong Penghin berusaha mengumpulkan kembali orang-orang rimba persilatan untuk melancarkan penyerbuannya. O-O-O-O-O-O. Setelah menceritakan segalanya itu, maka akhirnya Bin An Sien Niekow telah menghela nafas panjang. Tampak wajahnya sangat berduka bukan main. Biar bagaimana memang kenyataannya dia menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Dan masalah pedang bunga ini termasuk sebagai masalah rimba persilatan. Karena terlalu banyak jago-jago yang berusaha untuk memiliki pedang bunga itu. Mau tidak mau memang kenyataan seperti ini telah memaksa Bin An Sien Niekow untuk memeras otak untuk mencari jalan keluarnya. Kalau memang keadaan seperti ini terus-menerus, pasti lama-kelamaan Gobi Yepey akan mengalami kehancuran juga. Karena dari hari ke hari, penyerbuan orang-orang rimba persilatan semakin banyak saja. Tio San Tie yang mendengar cerita sahabatnya ini jadi ikut bingung. Dia telah menyaksikan tadi, berapa banyaknya orang-orang rimba persilatan yang dari berbagai golongan telah berhasil dikumpulkan oleh Ong Penghin. Dengan sendirinya, jika sudah tiba waktunya, yaitu si EGW Ecap Go tentunya Gobi Yepey akan dilanda oleh suatu yang sangat hebat. Maka dari itu, biar bagaimana keadaan seperti ini pasti bisa membahayakan keselamatan kuil Gobi Yepey itu. Dan di antara semua itu, Bin An Sien Niekow telah mencarikan daya. Dia tidak pernah berhasil menemukan jalan yang dirasa paling baik. Saking kewalahan, maka dia telah meminta agar Tio San Tie untuk datang berkunjung ke Gobi Yepey. Maksudnya dia ingin meminta pertimbangan dari sahabatnya ini. Dengan sendirinya, mau tidak mau Tio San Kich menghadapi urusan yang cukup rumit. Maka dia tidak bisa memberikan pertimbangan di saat itu juga. Setelah bercakap-cakap sesaat lagi dengan Chiang Bun Jin dari Gobi Yepey ini, mereka pun telah pergi beristirahat ke tempat masing-masing. Sedangkan Tio San Kiyai dan Eng Song telah diberikan sebuah kamar tamu yang terletak di belakang kuil. Besok paginya, tentu dia bisa mencarikan jalan yang baik untuk kawannya itu. Biar bagaimana Bin An Sien Niekow harus memperoleh petunjuk dan jalan keluar yang tidak menimbulkan kegoncangan hebat buat Gobi Yepey. Malam itu Tio San Kiyai jadi tidak bisa tidur nyenyak. Dia mengawasi Eng Song yang tidur di sebelahnya dengan nyenyak. Kasihan bocah ini, dia belum sempat mempelajari ilmu silat yang berarti, sudah harus terlibat di dalam pergolakan seperti ini. Dengan sendirinya waktuku jadi berkurang dan perhatianku juga jadi berkurang pula. Hai! Hai dan berulang kali Tio San Kiyai telah menghela nafas tidak hentinya. Hari telah menjelang malam, suara kentongan sudah dipukul dua kali. Hal itu menunjukkan malam telah larut benar. Tetapi Tio San Kiyai masih juga belum dapat terhidur. Otaknya berpikir terus. Dan dia tetap berpikir ketika menjelang fajar. Tetapi sampai begitu jauh, dia masih belum menemui jalan yang sebaik-baiknya buat Bin An Sien Niekow. Dengan sendirinya, Tio San Kiyai sendiri jadi bingung, karena dia menyadari bahwa Bin An Sien Niekow ternyata menghadapi urusan yang tidak kecil. Keesokan paginya, Bin An Sien Niekow telah mengundang Tio San Kiyai dan Eng Song untuk sarapan pagi bersama. Di saat itulah si Niekow telah berkata dengan suara mengharap. Bagaimana sahabatku, apakah kau telah memperoleh pikiran yang baik untuk memecahkan persoalan ini? Tanya si Niekow. Sudah mengangguk Tio San Kiyai. Bagus. Jalan apakah yang sekiranya kau anggap baik untuk mengatasi segala persoalan yang ada ini? Wajah si Niekow tampak berseri-seri. Dia agirang mendengar sahabatnya ini telah memperoleh jalan keluar. Semalam aku telah memeras otak untuk berpikir terus-menerus tetapi menemui jalan. Buntu. Sampai akhirnya dikala fajar, aku baru teringat kepada seorang sahabat lama siapa dia tanya si Niekow tua itu dengan suara yang mengharap. Sahabat lamaku itu seorang aneh sekali sifatnya, dia juga sangat mudah tersinggung. Juga mudah marah. Tetapi hatinya sesungguhnya sangat lembut. Disebabkan sifatnya yang buruk itu, dia akhirnya memutuskan untuk hidup mengasingkan diri di puncak gunung Kunlun. Oh aku tahu berseru si Niekow dengan suara yang nyaring. Siapa? Kukwai Kiyai Hiap. Tepat berseru Tio San Kiyai dengan suara yang nyaring. Memang gak yang ku maksud. Lalu apa hubungannya antara urusan Pianie dengan Kukwai Kiyai Hiap tanya si Niekow kemudian sambil mengawasi tajam pada Tio San Kiyai. Jelas dia yang bisa menolong kita menyahuti Tio San Kiyai. Seperti Lonye tentu mengetahuinya, bahwa kepandayan yang dimiliki Kukwai Kiyai Hiap sangat luar biasa sekali, sukar diukur dan sulit diterka. Tetapi jelasnya untuk saat-saat sekarang ini, dialah merupakan jago nomor wahid di dalam dunia persilatan, tidak ada tandinya. Bukankah begitu, Lonye? Si Niekow telah mengangguk. Tetapi untuk mengundang Kukwai Kiyai Hiap kita mempunyai banyak kesulitan. Kesatu, dia seorang yang berada aneh, belum tentu dia mau datang kemari. Lagi dari tempat ini kekulunasan sangat jauh sekali, mungkin memakan waktu perjalanan selama dua bulan. Bagaimana kita keburu untuk menghadapi orang-orang yang diundang oleh Ong Penghin untuk mengacau Gobi Yeye Pei ini? Waktu berkata begitu tampak jelas terlihat di wajahnya, Niekow ini jadi gelisah sekali. Tetapi Tio San Kiyai telah tersenyum sabar. Begini lho Niekata Tio San Kiyai kemudian. Sesungguhnya bukan aku menganjurkan. Untuk mengundang Kukwai Kiyai Hiap tetapi maksudku, iyalah kita meminta agar Song Jie pergi. Menemuinya. Hah! Tampaknya Bin An Sien Niek jadi terkejut sekali. Kenapa lo Niek tanya Tio San Kiyai dengan sikapnya yang tetap tenang? Ini mana mungkin? Song Jie masih terlalu kecil, dengan sendirinya tidak mungkin dia bisa melakukan perjalanan yang sejauh itu. Dan umpama memang dapat, tetapi tidak mungkin dia bisa mencari tempat tinggal dari Kukwai Kiyai Hiap. Bukankah urusan akan menjadi kapiran? Dan setelah berkata begitu, Bin An Sien Niek telah menghela nafas berulang kali. Tampaknya si Niekow sangat masgul sekali. Tetapi Tio San Kiyai tetap tersenyum sangat tenang sekali. Dengar dulu keteranganku lo Niek jangan kau memotongnya sebelum aku menyelesaikan perkataanku ini kata Tio San Kiyai. Si Niekow mengangkat kepalanya, katanya, nah, coba kau jelaskan, Tio Kiyasu Tio San Kiyai telah mengambil cawannya, dia telah menghirup air tehnya. Kemudian baru berkata, maksudku mengutus Song Jie untuk membawa pedang bunga untuk dipersembah kau kepada Kukwai Kiyai Hiap. Hah! Kembali satu kali lagi si Niekow jadi kaget bukan main. Mana mungkin itu? Mungkin saja. Aku yang akan menulis sepucuk surat kepada Kukwai Kiyai Hiap dan menjelaskan segala galanya. Pedang bunga bukan diberikan kepadanya, cuma kau titipkan sementara waktu padanya. Bukankah kepandaian Kukwai Kiyai Hiap telah tidak ada taranya di waktu sekarang-sekarang ini? Maka siapa yang bisa merampas pedang itu dari tangannya? Tetapi aku khawatir sekali kalau-kalau di jalan Song Jie mengalami halangan. Inilah yang sangat memberatkan hatiku. Karena justeru di dalam perjalanan itulah yang terlalu berat risikonya. Kita bungkus biar rapih pedang bunga dan Song Jie sebagai seorang bocah cilik tidak mungkin menarik perhatian siapapun juga. Niekow tua yang menjadi Chiang Bunjin dari Gobi Yee Pei itu telah menghela nafas panjang. Ya hal ini memang merupakan masalah yang sulit sekali. Aku telah merepotkan kau, Tio Kiesu. Tetapi di dalam hal ini, biarlah kita hadapi dulu, kita lihat perkembangannya, orang. Orang macam bagaimana yang diundang oleh Ong Penghin itu. Tio San Kie juga telah mengangguk, dia menyetujui saja usul kawannya itu. Biar bagaimana yang memegang peranan di dalam persoalan ini adalah si Niekow tua itu. Dialah yang berkepentingan. Dan mereka telah makan minum sesaat lamanya lagi. Setelah selesai sarapan, Tio San Kie memergunakan waktunya yang luang untuk melatih Eng Song. Masih ada beberapa hari lagi menantikan tibanya si Niekow ecapgau. Rembulan juga mulai bulat tergantung di atas langit. Malaman Capgau di bulan 4 itu, tampak Tio San Kie jadi agak gelisah. Dia merasa tidak enak sekali di hatinya. Maka Tio San Kie telah keluar dari kamarnya, dia telah jalan perlahan-lahan menyusuri pekarangan kuil Gobi Ye Pei. Suara para Niekow yang tengah membaca liam keng terdengar sayut-sayut diiringi oleh ketukan pada kayu Bok Hie. Di keheningan dan kesunyian malam di kuil tersebut, seharusnya membuat hati jadi tenang. Namun peristiwa yang akan terjadi dan mengancam kuil tersebut, membuat hati Tio San Kie jadi gelisah bukan main. Kentongan pada saat itu telah dipukul di kejauhan berbunyi tiga kali. Sudah larut malam benar. Di saat itulah, pendengaran Tio San Kie yang sangat tajam sekali telah dapat mendengar suara sesuatu yang sangat mencurigakan. Dia telah melompat ke belakang sebatang pohon. Dia orang si Tio tersebut telah mengintai. Terlihat di atas genting dari wungan kuil itu, tampak berkelebat sesosok bayangan. Gerakan dari bayangan itu sangat cepat sekali, bagaikan seekor kucing saja. Dari wungan yang satu, dia telah melompat ke wungan yang satunya. Setelah sosok bayangan itu agak jauh, Tio San Kie keluar dari tempat persembunyiannya. Dia telah menguntitnya. Tetapi baru menguntit beberapa jauh, sosok bayangan itu telah menghentikan langkah kakinya. Rupanya dia merasakan ada seseorang yang tengah mengawasi dirinya. Dia telah memutar tubuhnya. Dengan gerakan secepat kilat, tubuhnya telah berlari kembali ke arah yang tadi dia datang. Dan gerakannya itu sangat cepat sekali, sehingga dia memergoki Tio San Kie yang tidak keburu bersembunyi lagi. Sebab dia tidak menyangka sama kali orang itu akan datang di dalam waktu yang secepat itu. Sahabat kata sosok bayangan itu, yang ternyata seseorang yang memakai topeng pada. Mukanya, mengapa kau berada di kuil ini? Rupanya orang tersebut bertanya begitu, dia melihat Tio San Kie seorang lelaki tua. Sedangkan kuil ini adalah kuil paraniyekau. Maka menduga tentunya Tio San Kie adalah tamu malam juga. Tio San Kie yang mendengar pertanyaan orang itu, segera memperoleh seruan ingatan. Aku tengah menyelidiki keadaan kuil ini atas permintaan dari Ong Penghin katanya. Hah orang itu telah mengeluarkan suara seruan tertahan. Dan orang itu telah mengawasi Tio San Kie dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tentu saja diawasi dengan care begitu membuat Tio San Kie jadi tidak senang. Biar bagaimana dia adalah seorang tokoh rimba persilatan. Dan sekarang dirinya telah diawasi begitu rupa, darahnya jadi meluap. Mengapa kau mengawasi aku seperti memandang seorang maling kecil saja? Heh tegurnya tidak senang. Ada sesuatu yang membuat aku jadi heran kata orang yang memakai topeng itu. Apa yang kau herankan? Sangat mengherankan sekali. Soal apa tanya Tio San Kie yang memang sudah naik darah dan gusar sekali. Soal Ong Penghin. Itu adalah urusan dia kata Tio San Kie dengan suara mendengkol. Tetapi termasuk urusanmu juga kata orang bertopeng tersebut. Karena tadi kau mengatakan bahwa kau diminta oleh Ong Penghin untuk menyelidiki kubil ini. Memang benar menyahuti Tio San Kie cepat. Hem apakah kau tidak salah menyebut nama itu tanya orang bertopeng tersebut. Hati Tio San Kie mulai tidak tenang, kegusarannya mulai meluap. Apa yang telah membuat kau berkata begitu, heh bentaknya dengan sengit. Aku telah mengatakan bahwa aku datang ke kubil ini atas permintaan dari Ong Penghin. Titik. Dan kau sendiri, mau apa kau berkeliaran di kubil ini juga. Aku pun telah diperintah Ong Penghin menyahuti orang bertopeng itu. Tetapi Ong Penghin tadi telah mengatakan bahwa hanya aku seorang diri saja yang bertugas malam ini untuk melakukan penyelidikan di kubil ini. Aku tidak tahu. Itu urusan dari Ong Penghin sendiri. Mengapa harus diributkan? Aku hanya memenuhi permintaannya dan telah melakukan penyelidikan di kubil ini. Habis perkara. Mendengar perkataan Tio San Kie, orang bertopeng itu mengeluarkan suara tertawanya. Tetapi kau salah sahabat kau jangan marah dulu. Tetapi sudah ku katakan ada sesuatu. Yang sangat mengherankan sekali bagiku. Kau mengatakan bahwa dirimu telah dimintai oleh Ong Penghin untuk melakukan penyelidikan di tempat ini. Tetapi setauku, Ong Penghin tidak kenal dengan kau kata orang tersebut dengan suara yang dingin sekali. Mendengar perkataan orang bertopeng itu, tentu saja Tio San Kie jadi gusar bukan main. Dia tidak bisa membendung perasaan amarahnya. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main, dia telah melancarkan serangan yang tiba-tiba dengan tangan kanannya. Jaga serangan dia memperingati. Serangan yang dilancarkan oleh Tio San Kie bukan main hebatnya. Tenaga dalam yang dipergunakannya itu juga sangat kuat sekali. Sebagai seorang tokoh rimba persilatan, jelas dia melancarkan serangannya itu dengan mempergunakan perhitungan yang matang sekali. Dan memang maksud dari Tio San Kie menguntit orang yang bertopeng ini, yang sikapnya sangat mencurigakan sekali, untuk membekuknya. Dengan membekuk orang ini, jelas dia bersama si Niekow bin Ansienie bisa mengorek keterangan yang sangat banyak sekali. Tetapi orang bertopeng itu rupanya juga memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Karena biarpun dirinya telah diserang dengan pukulan yang tiba-tiba begitu, dia tidak menjadi gugup. Dengan mengeluarkan suara tertawa dingin, dia telah melompat ke belakang. Dengan gerakan tubuh yang manis dan indah sekali, dia telah membarengi melompat ke samping lagi. Dengan kera mengelakkan diri begitu rupa, ternyata si orang bertopeng telah berhasil untuk menghindarkan diri dari tenaga dalam yang bergelombang dari Tio San Kie. Kenyataan seperti ini menambah kemarahan hati Tio San Kie saja. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang cukup keras kedua tangannya tahu-tahu telah digerakkan sekaligus. Wawar. Serangkum angin serangan yang bukan main kuatnya telah menerjang orang bertopeng. Gerakan yang dilakukan oleh Tio San Kie dengan kekuatan dan perhitungan yang matang. Dia juga melancarkan serangannya itu pada jurusan yang berbahaya di tubuh orang bertopeng ini. Sedangkan orang bertopeng itu juga jadi kaget bukan main. Dia telah melihatnya bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Tio San Kie bukan merupakan kepandayan yang dapat diremahkan begitu saja. Angin serangannya saja sudah kuat bukan main, mendatangkan tenaga serangan yang dasyat. Dengan sendirinya, orang bertopeng telah berlaku lebih waspada. Sambil menangkis dengan tangan kanannya, dia telah membentak. Katakanlah yang sebenarnya, siapa kau ini sesungguhnya bentakannya itu nyaring sekali, dibarengi dengan terbenturnya tangan mereka. Bukh. Dan tubuh mereka telah terhuyung mundur, sama-sama terpengaruh oleh akibat benturan tenaga dalam mereka itu. Dengan sendirinya, Tio San Kie jadi tambah murka saja, kepalanya dirasakan berdenyut-denyut saking murkanya yang belum dapat dilampiaskan. Aku tidak pernah mengganti si dan nama. Akulah Tio San Kie. Hah berseru orang bertopeng itu waktu mendengar nama Tio San Kie. Ini, ini suaranya jadi begitu tergetar dan gugup sekali. Rupanya dia sering mendengar kehebatan dari kepandayan Yar, dimiliki oleh Tio San Kie. Dan dia juga telah mendengar banyak mengenai kepunsuan Tio San Kie yang disegani. Lawan dan kawan. Dengan sendirinya, sekarang dikala dia mengetahui orang tua berjanggut ini yang tengah dihadapinya ternyata adalah Tio San Kie yang sangat terkenal di dalam rimba persilatan itu, membuat orang bertopeng itu dijeri sendirinya. Maka ketika Tio San Kie melancarkan serangan pula ke arahnya, cepat-cepat dia telah mengelakkan diri. Wut, angin serangan yang dilancarkan oleh Tio San Kie lewat dekat sisi dari orang bertopeng. Itu, dengan sendirinya, dia cepat-cepat telah menjejakan kakinya dan melompat mundur lagi. Sebab orang bertopeng ini ngeri kalau-kalau Tio San Kie membarungi untuk melancarkan serangan susulan padanya. Maka dari itu, dia telah menjelat sejauh mungkin. Namun Tio San Kie mana mau melepaskan orang bertopeng ini? Dia memang ingin membekutnya untuk ditawan. Melihat orang menjejakan kaki menjauhkan diri, maka Tio San Kie telah membentak, mau kabur kemana kau dibarengi kedua tangannya bergerak lagi. Wut, wakar, keras bukan main serangkum angin serangan menyambar ke arah orang bertopeng itu. Dan terpaksa orang bertopeng ini tidak melihat ada jalan lain untuk mengelakkan diri. Dia telah mengangkat kedua tangannya dan menangkisnya dengan kekerasan juga. Bukh! Tubuh orang bertopeng itu jadi terpental keras sekali. Tubuhnya bagaikan sehelai daun kering, telah terlontarkan empat tombak lebih ke tengah udara. Tentu saja hal ini membuat orang bertopeng itu jadi kaget setengah mati. Untung saja dia memiliki kepandayan yang tinggi dan ginkang yang cukup sempurna. Maka dalam saat yang berbahaya buat dirinya, dia telah menggentakan kedua kakinya. Tubuhnya seketika itu juga telah berpoksai. Dengan kera berjumpalitan seperti itu, orang bertopeng ini telah mengurangi daya luncur dari tubuhnya yang akan terbanting jatuh di tanah. Dan dia telah mengeluarkan suara seruan sambil menjejakan kakinya begitu kedua kakinya itu menginjak tanah. Tubuhnya dengan cepat sekali telah mencelat lagi ke tengah udara. Tetapi dia melompat begitu untuk menjauhkan diri. Maksudnya tentu saja ingin kabur dari tempat itu. Dan tampaklah jelas sekali, bahwa orang bertopeng ini memang merasa jari bukan main pada Tio Sankie. Karena orang bertopeng itu juga menyadarinya bahwa dia tidak mungkin dapat menandingi kepandayan yang dimiliki oleh Tio Sankie. Mau tidak mau memang jalan satu-satunya ialah melarikan diri. Tetapi Tio Sankie yang tengah bergusar itu dan bernafsu sekali untuk membekuknya, tidak mau melepaskan begitu saja orang kabur. Hem, engkau memang mudah untuk datang kemari, tetapi tidak semudah itu kau meninggalkan tempat ini mengejek Tio Sankie dengan suara yang dingin. Dan dengan cepat sekali tubuh Tio Sankie telah mencelat gesit sekali. Bagaikan seekor burung ngelang, dia telah meluncur cepat bukan main. Kedua tangannya telah diulurkan akan mencengkeram baju orang bertopeng itu. Tentu saja kegesitan yang dimiliki oleh Tio Sankie membuat orang bertopeng itu jadi kaget setengah mati. Dengan sekuat tenaga yang ada padanya, dia telah berusaha untuk mengelakkan diri. Tetapi sayang, kepalanya bergerak agak lambat sedikit. Jari-jari tangan dari Tio Sankie telah berhasil menjamret topeng mukanya. Beraet. Topeng itu telah berhasil ditarik terlepas oleh Tio Sankie. Dengan sendirinya wajah orang bertopeng itu dapat dilihat oleh Tio Sankie. Namun orang bertopeng itu masih berusaha untuk melarikan diri. Namun Tio Sankie dengan kegesitan yang bukan main telah berusaha menghadangnya. Hem, sudah ku katakan tidak semudah kau datang jika ingin pergi dari tempat ini. Ejek Tio Sankie dengan suara yang mengis. Karena jago tua si Tio ini telah murka bukan main. Wut, keras bukan main angin serangan tangan dari Tio Sankie. Dan serangkum angin yang bagaikan gunung runtuh itu menyambar orang bertopeng yang telah terlucutkan topengnya itu. Mau tidak mau orang bertopeng yang sudah kena dirobek topeng mukanya oleh Tio Sankie, telah menangkisnya dengan sekuat tenaganya. Buk, genting dari wungan kuil itu telah kena terpijak pecah satu oleh orang bertopeng itu. Tubuhnya juga telah terhuyung akibat benturan keras dari dua kekuatan tenaga raksasa ini. Dan tubuh orang itu hampir saja terjungkel rubuh di atas tanah. Untung saja dia masih bisa mengempos semangat dan tenaga dalamnya. Disalurkan pada kedua kakinya. Dengan sendirinya, kedua kakinya itu dapat berdiri tetap lagi. Dan dia telah berdiri berhadapan dengan Tio Sankie. Saat ini, Tio Sankie juga telah berhasil melihat wajah orang bertopeng itu. Dia mendengus. Hem kiranya kau kata Tio Sankie dengan suara yang dingin. Karena segera juga Tio Sankie mengenalinya bahwa orang bertopeng ini kiranya Ong Penghin sendiri. Pantas saja waktu Tio Sankie mengatakan bahwa dia telah diminta oleh Ong Penghin untuk menyelidiki keadaan kubil ini. Orang bertopeng itu telah berkata-kata seperti menyelidiki dan mengejek. Sekarang Tio Sankie baru mengerti, pantas saja orang Siong itu sendiri yang telah berhadapan dengannya. Dan disebabkan telah melihat lawannya adalah biang keladi kerusuhan yang bisa menimbulkan badai di Gobi Ye Pei, maka darah Tio Sankie jadi meluap. Manusia kadal seperti kau ini memang tidak pantas untuk dibiarkan hidup memaki Tio Sankie dengan penuh kemarahan. Kedua tangannya telah bergerak lagi, dia telah melancarkan serangan yang bukan main kuatnya. Angin serangan yang menyambar datang ke arah Ong Penghin dasyat sekali. Wut, bur. Angin serangan yang dilancarkan oleh Tio Sankie menggunakan hawa murni yang sifatnya yang panas, maka dari itu, tenaga ini juga merupakan tenaga yang mengandung unsur-unsur kekerasan. Ong Penghin yang melihat tibanya serangan yang dasyat dari lawannya ini, jadi terkesiap hatinya. Biar bagaimana sekarang memang Ong Penghin telah mengetahui bahwa lawannya itu adalah seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandayan tinggi. Dan memang juga Ong Penghin telah melihatnya, betapa setiap kali Ong Penghin melancarkan serangan, selalu serangannya itu mengandung tenaga yang bukan main hebatnya. Maka, sekarang dia berlaku jauh lebih waspada dan hati-hati sekali. Setidak-tidaknya Ong Penghin juga menyadarinya, kalau sampai dia berlaku lengah, niscaya akan terserang dan binasa di saat itu juga. Inilah yang tidak diinginkan oleh Ong Penghin. Sekarang melihat Tio Sankie telah melancarkan serangan lagi, mau tidak mau dalam keadaan terdesak Ong Penghin telah menggerakkan sepasang tangannya. Dia telah menangkisnya dengan sekuat tenaga yang ada padanya. Buk tempat itu telah tergetar lagi. Dengan sendirinya, mau tidak mau tubuh Ong Penghin juga telah terlontar lagi ke tengah udara sejauh empat tombak, saking dasyatnya kekuatan tenaga pukulan yang dilancarkan oleh Tio Sankie. Tampak Ong Penghin berdiri agak terhuyung, tampaknya dia begitu tergempur oleh serangan yang dilancarkan oleh kakek tua Siti itu. Kenyataan seperti ini memang telah membuat hati Ong Penghin Ciut dan nyalinya mulai pecah, keberanianya, sebab orang Si Ong ini merasakan dadanya agak sakit dan juga dia sudah dapat mengukur berapa tinggi tenaga dalam yang dimiliki oleh Tio Sankie. Tetapi Tio Sankie yang tengah murka bukan main, telah mengeluarkan suara bentakan yang nyaring, dan telah melompat tinggi sekali di tengah udara, dengan gerakan Jeliong Jocu, sepasang naga memperebutkan mustika, kedua tangannya itu telah digerakkan dengan berbarengan dan dari kedua telapak tangannya itu telah meluncur angin serangan yang kuat bukan main, mengandung angin serangan yang bisa mematikan. Ong Penghin jadi mengeluh, karena dia melihat kalau keadaan demikian terus menerus, tentu yang akan celaka adalah dirinya. Maka dari itu, mau tidak mau dia harus dapat berusaha, agar dapat meloloskan diri dari serangan Tio Sankie. Jalan satu-satunya yang paling baik memang cepat-cepat angkat kaki dari kuil ini. Angin serangan yang dilancarkan oleh Tio Sankie telah menderu-deru keras sekali, dan di dalam waktu yang singkat telah hampir sampai, dengan sendirinya, Ong Penghin tidak memiliki banyak kesempatan untuk dapat berpikir lagi, mau tidak mau dia memang harus dapat menangkis atau mengelahkan serangan tersebut. Di saat itulah, dengan cepat sekali, Ong Penghin terpaksa mengempos seluruh kekuatan yang ada padanya, dengan dekat dia telah menangkisnya. Tidak ada jalan lain baginya, maka mau tidak mau memang dia harus menangkisnya jika tidak mau tergempur lebih hebat oleh serangan yang dilancarkan oleh Tio Sankie. Tetapi siapa sangka, begitu Ong Penghin menangkisnya, di saat dua kekuatan saling bentur di tengah-tengah udara di saat mana tenaga Tio Sankie telah tiba dengan kekuatan yang dasyat bagaikan gunung yang runtuh, maka terdengarlah suara yang menggelegar keras sekali. Ong Penghin merasakan dirinya seperti diterjang oleh suatu gempuran tenaga yang terlampau hebat, karena seketika itu juga dadanya dirasakan menyesak dan juga dia merasakan matanya berkunang-kunang, kepalanya berat dan juga tenaga murninya seperti juga bergolak hebat, naik sampai ke dada. Hati Ong Penghin jadi mencelos, karena dia tahu apa artinya dari semua yang tengah terjadi itu. Kalau memang dia memaksakan diri untuk mempertahankan diri dari gempuran tenaga yang dilancarkan lawannya, dia pasti akan memuntahkan darah. Dan jika hal itu terjadi, di saat dia memuntahkan darah berarti dia akan terluka hebat sekali dan akan menemui kematiannya. Dengan dekat, dia telah mengempos seluruh sisa tenaganya, lalu dengan mengeluarkan suara bentakan, dia telah berusaha mendorong dengan mempergunakan seluruh tenaga yang ada padanya. Membarengi mana, begitu tiba-tiba dia menarik pulang tenaga dalamnya dan melompat ke samping, menjatuhkan tubuhnya bergulingan di atas tanah. Tio Sankie merasakan goncangan yang cukup kuat ketika Ong Penghin mendorong sekuat tenaganya itu, dan dia jadi terkejut waktu tubuhnya tiba-tiba ringan, karena seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimiliki oleh Ong Penghin telah ditarik pulang. Tetapi waktu dia melihat Ong Penghin membuang dirinya bergulingan di atas tanah, Tio Sankie mendengus gusar. Hem, mau kabur kemana kau bentaknya sambil melompat akan menerjang lagi. Ong Penghin menyadari, biar bagaimana dia tidak mungkin menandingi kepandayan Tio Sankie. Maka cepat-cepat dia mendekati jari tangannya ke bidirnya dan terdengarlah suara siulan yang panjang. Membarengi dengan suara siulannya yang panjang itu, maka dari tempat-tempat yang gelap sekeliling kuil itu telah melompat keluar belasan sosok tubuh dengan gerakan yang gesit bukan main. Tio Sankie sebetulnya sedang bersiap-siap akan melancarkan serangan kepada lawannya ini, tetapi ketika dia melihat belasan sosok tubuh yang telah menerjang keluar dengan gerakan yang bukan main gesitnya, dia jadi terkejut. Karena seketika itu juga Tio Sankie menyadarinya bahwa kuil gobiyepe telah dikurung dan diketung oleh orang-orangnya Ong Penghin. Dan orang Shiong tersebut ternyata tidak datang hanya seorang diri. Tentu saja kenyataan seperti ini telah membuat Tio Sankie tambah murka saja. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang mirip-mirip perawangan kemarahan, kakek tua si Tio tersebut telah menjejakan kakinya. Tubuhnya dengan cepat telah mencelat ke tengah udara akan melancarkan serangan yang mematikan kepada Ong Penghin. Namun Ong Penghin sendiri rupanya menyadari akan bahaya yang akan menimpah dirinya. Dengan cepat dia telah menyingkir ke samping. Dan di saat itulah, sesosok bayangan justeru itu telah menggantikan kedudukan Ong Penghin, menangkis serangan yang dilancarkan oleh Tio Sankie. Dua kekuatan tenaga yang dasyat bukan main saling beradu di tengah udara, dan kesudahannya memang sangat luar biasa sekali. Tubuh Tio Sankie telah terpental ke belakang di tengah udara, dan orang yang menggantikan kedudukan Ong Penghin untuk menangkis serangan kakek tua si Tio itu, juga telah terlambung ke tengah udara. Hal itu telah memperlihatkan, bahwa dua kekuatan yang tadi telah saling bentrok itu masing-masing memiliki tenaga yang dasyat sekali. Tio Sankie sendiri jadi terkejut, waktu dia tengah terlambung di tengah-tengah udara, dia jadi berpikir entah siapa orang lihai ini. Dan dengan mempergunakan gerakan burung Hong, melayang, tubuhnya telah menjadi ringan, dan telah bergerak mengganti kedudukan dirinya. Meluncur turun ke tanah dengan kedua kaki terlebih dulu, sehingga dia tidak perlu sampai terbanting ke tanah. Sedangkan lawan Tio Sankie sendiri telah berhasil hinggap di atas tanah tanpa kekurangan suatu apapun juga. Ternyata orang ini seorang lelaki tua, dengan bentuk muka yang sangat menyeramkan, karena giginya tampak bertonjolan tidak rata, kulitnya seperti telah dirusak oleh api, dan matanya memancarkan sinar yang sangat mengerikan sekali. Usianya di antara lima puluhan tahun, dengan pakaian yang berwarna hijau tua. Dia tampak berdiri dengan memperlihatkan sikap memandang enteng pada Tio Sankie. Aku Ban Owie, memang sudah lama mendengar nama besar dari engkau orang Sitiok katanya dengan suara yang dingin sekali. Dan hari ini, sungguh beruntung aku bisa main-main beberapa ratus jurus dengan kau. Dan tanpa menantikan jawaban dari Tio Sankie, orang yang mengakui dirinya bernama Ban Owie itu telah mengeluarkan suara seruan keras sekali, dia telah melancarkan serangan ke arah Tio Sankie. Saat itu Tio Sankie tengah terkejut bukan main mendengar orang di hadapannya ini adalah Ban Owie. Karena orang Shiban itu adalah seorang tokoh rimba persilatan yang sukar diterka dari jalan hitam atau jalan putih. Hal ini disebabkan Ban Owie memiliki watak yang ugal-ugalan dan selalu melakukan sesuatu sekehendak hatinya. Kalau dia senang, tentu dia akan melakukan pekerjaan yang baik untuk memilah seseorang yang lemah, namun jika sedang sintinya datang, tidak keruan junturung dia bisa membunuh 20 orang yang tidak bersalah. Namun disebabkan serangan Ban Owie telah menyambar datang dengan cepat, dengan sendirinya, Tio Sankie tidak bisa berpikir terlalu lama. Dengan cepat dia mengempos tenaga murninya, karena dia mengetahui orang Shiban ini tidak boleh dianggap remeh.